Seperti apa? Tuh? Karena ternyata tidak ada poin bersih. Clean yang bisa diambil juga untuk Ony. Perlawanan dari Aura yang cukup signifikan. Tapi sekarang respect terhadap Yuzhong-nya Aran. Pernagaan ini sudah tidak akan lagi ini bermunculan. Tidak baik-baik aja ya. Iya ini gak bisa, gak bisa, gak bisa. Tapi kalau ngeliat banning dari Aura. Mereka tetap ya fokus ke arah Link-nya terlebih dahulu. Dan Fanny mungkin habis ini bisa di-ban. Tapi Harik dulu ternyata yang ditutup. Oke tidak ingin memberikan. Mungkin power pick untuk meta yang sekarang ya. Harik yang memang menjadi langganan untuk masuk ke dalam first pick. Dan bahkan melebihi Roger. Tapi Roger ini hilang loh. Dua game yang sudah kita saksikan hari ini. Tanpa kehadiran Roger. Iya ya. Roger yang kemarin di first pick first pick. Iya kan. Yang sudah transisi juga ke arah jungle. Oke tapi Angelanya ditutup. Karena ini adalah kombinasi yang cukup mengerikan juga. Yang membuat tadi apa yang sudah dilakukan sama Onyx itu teracak-acak. Dipisahin perangnya. Di belakangnya juga dicari. Yap dan melihat dari Aura mereka kemarin kan kalah nih karena first pick Roger. Kalau nge-ban gak ada Roger-nya. Oke Arlott ini ditutup. Fanny terbuka. Tapi kayaknya gak akan se-first pick itu sih. Karena Matilda masih open. Friendry. Friendry juga masih dan Loi jangan lupakan. Ini adalah satu hero yang memang udah mulai masuk ke most effective tactic available. Ustet meta ya. Mungkin banyak yang gak tau loh meta itu apa. Meta itu apa sih bang kepanjangannya. Kasih tau Ul. Most effective tactic available. Jadi strategi efektif paling yang ada gitu. Paling terter ya. Paling terter. Terupdate. Disingkat jadi apa Ul. Jadi meta. Bang. Meta. Ya 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 ya. Oke. Tapi untuk Arlott sih memang mengerikan sih Arlottnya Luthi ya. Ya bisa di flex masalahnya. Itu dia. Binky Boy juga bagus sama bagusnya. Tapi Matilda yang terlepas. Disecure bersama dengan Fredrin yang akan bisa terbang bersama dengan Matilda. Karena mungkin ya melihat untuk kayak begini masih ada posibiliti dari dua hero zona hijaunya Kabuki. Cloud. Cloud dan juga Kari kan ya kalaupun diambil salah satunya nih. Betul. Dan juga buat Loi sendiri ya ini untuk menargetkan ke Matilda itu sebenernya agak susah ya. Karena Matilda kita kan pergerakannya gak maju mundur. Bisa ke kiri kanan juga. Itu makanya. Ada shield. Maka mereka juga yang biasanya mengamankan Max main terlebih dahulu ya untuk Aura. Sekarang aman. Ambil dua yang lain dulu. Betul dan bahkan kan ya mungkin full hero dari Kabuki juga yang bertambah. Dari Harit tadi kita udah lihat. Roger juga yang udah keluar. Iya-iya. Udah gak berkutat di situ-situ aja ya. Dan sekarang untuk Aka yang sudah diamankan beserta dengan adanya satu lagi hero ketiga yang diambil oleh Onyx. Menuju ke arah Nathan terlebih dahulu. Oke. Cukup cepat untuk membuka Nathan memang. Dan bisa jadi diperlukan untuk Nathan-nya untuk bisa memberikan damage yang cepat ke Fredrinnya. Ini agar Fredrin gak terlalu banyak memberikan efeksi sim. Oke. Tapi untuk adanya Matilda harusnya ini bisa lumayan cover up lah ya shieldnya. Dia bisa memanggil juga untuk lari. Atau bahkan bisa memberikan inisiasi lagi nantinya. Karena kalau ngeliat tipikal dari Yowie dengan hero-hero yang screening dan juga kating ini enak banget. Plus Roger akhirnya muncul. Roger yang mungkin juga ini bisa di flex. Karena Fredrin tidak melulu di jungle kan. Saya sudah mulai trust issue. Trust issue ya. Tapi kenapa ya aku ngeliat Fredrin kalau di XP itu kayak lebih lambat aja dia. Memang. Terus damage-nya juga kayak ya beda dengan. Dia cuma diandelin durability-nya aja ya kayaknya. Iya cuman jadi badan gitu. Dan mungkin sisinya beberapa kali lah. Energy reaction kan bisa. Knock up-nya juga bisa. Tapi secara untuk kehadiran dia di team fight kan biasanya dibutuhkan buat dia awal. Makanya dia masukkan di jungle. Kalau XP dia lebih banyak stay di sana. Iya karena clear-nya lama kan. Iya jadi kayak potensi dia buat team fight berkurang gitu loh. Hmm clear-nya agak lama. Terus juga rotasinya mungkin juga dengan adanya XP-XP sekarang yang udah sering kali muncul. Dengan mobilitas cukup tinggi ya. Bahkan dengan Pak Kito aja kan. Enak banget Pak Kito buat rotasi duluan. Iya karena clear. Oke dan Valentina. Sudah ditutup juga. Oh oke. Hmm hayabusa. Mereka gak mau kegocek lagi dengan adanya Akai yang sudah diambil untuk Onik. Masih ada Fanny. Masih ada Fanny bener. Masih ada Fanny. Dan Fanny bisa di-ban kali ini. Karena kalau ngeliat Fanny ini juga menjadi satu hero Pryo yang ditutup oleh Aura. Gak nutup kemungkinan sekarang Fanny-nya yang muncul atau bisa di-ban. Dan di-ban. Fanny. Kalau Fanny di-ban. Habis kok Assassin-nya. Tipis ya maksudnya ya masih ada lah. Akai kemungkinan bisa jadi jungler. Meskipun ya sekali lagi kita terasa issue sekarang ya. Masuk game yang ketiga. Karena begitu banyaknya yang sering di-flex oleh tim Onik juga. Tapi kalau bicara tentang Assassin, Hell Card baru minggu depan ya boleh dipakai. Tapi ada komen dari Onik Adi. Kalau kami merasa ada pemain yang berpotensi, pasti akan diberi jam terbang. Jadi kapan Butch main tuh buat tanggal mainnya. Kita tunggu. Tapi kalau ngeliat dari jam terbang yang diberikan juga untuk Lutfi. Bersinergi dengan adanya improvisasi yang di bawah juga. Nah ini ya Butch. Haa. Kapan main A-A-Tia. Haa. Haa. Hampura Cenah. Haa. Hampura. Itu kalau kayak maaf gitu. Oke. Cenah apa? Katanya. Oke. Jadi katanya maaf gitu. Iya. Maaf katanya, katanya maaf. Sama aja. Kita mau bahas itu sampai kapan kira-kira ini. Benedetta. Aran. Aran ya. Yes, akan kembali bermain dengan hero split push dia dan Benedetta. Ini bagus banget untuk menangkap Lo Yi bersama dengan Nathan. Iya sih. Ini udah beda tipikal gameplay lagi. Tadi dengan adanya hero-hero teamfight kan. Kayak bawa Terizla, bawa ke arah Yuzong Yuga. Dan ini adalah karakteristik dari Aran yang pertama kali dimunculkan bersama dengan Aura. Iya. Hero-hero split, hero-hero yang bermain beradu mekanik dengan minion kata Serpai. A punch for a punch. Pas itu. Oke, Makito. Dan untuk mengetahui apakah Aka ini sebagai roamer sekarang akan diperlihatkan oleh Onik. Oke. Roamer atau jungler, ayo. Moment of truth ya, apakah. Tapi kayaknya mungkin ini bakal ada di Dark Souls. Dan ternyata yang diapil adalah Gunner. Nah loh, ini Gunniver-nya kayaknya di roam sih. Iya. Atau jungle. Jungle bisa loh. Bisa. Cuma kalau ngeliat beberapa kali Gunniver-nya ada di tangan Gibo ya. Beberapa orang tuh ke belakang juga. Ya, fleksibilitas lah yang bisa mereka mainkan juga. Bahkan dengan munculnya lima hero juga ini masih nebak-nebak buah manggis kan. Ini mau kemana nih ya. Beberapa orang tuh ke belakang juga Aura seperti Onik ini loh. Susah ditebak kan loh. Hero diambil tapi kita gak tau kan. Tapi itu beberapa season yang lalu gitu loh. Oke, sekarang kalau mau team fight panjang. Mid laner yang tersedia, Faramis, Vexana. Aha, Lilia pun ini menjadi opsi yang oke buat bisa ada escape. Ya Faramis, Lilia lah mungkin. Atau mau Novaria. Mau coba untuk buka vision juga. Bantu nantinya Luoi agar tidak terlalu lalu wasah. Dan itu dia, Novaria. Wow. Ya untuk pengecekan rumput ini jauh lebih mudah ya. Kalau dengan adanya Novaria juga. Jadi kita gak terlalu kaget ataupun mereka udah kena Astral Echo mode. Level shift kemana itu udah ketahuan. Biasanya kan dibarengin sama Selena. Selena ya betul. Tapi untuk Novaria sendiri bukan cuma sekedar Astral Echo nya aja. Astral Sphere, Astral Meteor juga bisa dibantu untuk membuka vision. Alright. Dan game satu sama menjadi 2-1 sebentar lagi. Dengan draft yang ini masih cukup fleksibel untuk keduanya ya. Dimana mereka masih harus bisa memainkan jalannya permainan terutama in-game nya. Dan mungkin dari statistik yang sekarang dimana line up rating nya masih dipegang oleh Aura juga. Juga ingat mereka punya diamond, mereka bisa split push berkebalikan mungkin. Dengan dari Onyx dimana mereka bisa mendapatkan kemenangan dari front to back nya. Meskupun ya mereka juga punya hero yang bisa split push tadi yaitu Pak Kito. Tapi dan win nya ke arah rom ternyata memang karena ini bakal enak banget nantinya untuk bisa memberikan inisiasi-inisiasi. Dan Akai akan bisa dimaksimalkan untuk bisa secure ke objektif. Yap. Fokus objektifnya memang kuat ya heavy speed. Yap. Seperti itulah ya tadi pembahasan di awal. Karena di game yang pertama menjadi milik Onyx. Di game yang kedua menjadi milik Aura. Di game yang ketiga kita belum tahu akan menjadi milik siapa. Tapi kita mau bertanya ke MPL Arena game ketiga akan menjadi milik siapa. Akan menjadi milik siapa. Yowes kalau begitu MPL Arena mana suaranya. Bisa jadi milik siapa aja yang pasti bukan milikmu ya. Tapi di arah rom. Ada Aaron dan juga Lutfi. Power clear sama-sama cepat. Tapi di topnya Kak Buki ternyata harus menggunakan purify dulu ya. Mungkin karena terangkat tadi. Jadi mau gak mau dipakai dulu agar gak ke chip lebih banyak lagi full HP nya. Yap. Dipakaiin bawah Kyrie. Mendapatkan gangguan dari dua orang sekaligus. Tapi Kyrie cukup santai dia menanggap itu semua ya. Sehingga juga retribution nya tidak buru-buru digunakan ya. Karena ada keraguan-raguan sepertinya yang terjadi. Antara Yawit dan juga Aran. Yang mau coba untuk menggangguin pattern farming dari Kyrie om. Lihat. Dan ini lagi ya. Flickr. Roger yang berbeda lagi buat set emblemnya nih sekarang. Weakness finder. Bersama dengan master assassin dan juga assassin. Untung masih ada a knife for a knife tapi sedihannya tadi yaitu membuat ya beberapa damage yang akan masuk ke dalam tubuh dari Benedetta aman. Dengan master assassin itu ya om yang ngebuat dari akhirnya Roger nya betul-betul agresif banget di land. Dan bahkan pagi-pagi ini cewek udah buka flickernya untuk mundur. Sama-sama kepake ya buat battle spell. Aran. Ini di bagian bawah sendiri namun sekarang Kyrie. Di tengah udah level 4 santui 15 detik lagi trotor yang pertama. Yap. Dan kita bisa melihat juga ini adalah WP untuk Nathan dari cewek. Akhirnya ya ada perdana buat Nathan juga dan Loy kembali menjadi salah satu mungkin faktor untuk bisa memenangkan team fight besar bagi Onik. Dan WR nya udah pecah berarti ya. Udah 4-1 ya. Dari 100 persennya ini udah mulai bisa ditanggulangi juga. Tapi ya untuk early game ini masih belum terlihat adanya poin kill juga. First blood masih belum terlihat. Sedangkan dengan adanya setup menuju ke arah turtle sudah dilakukan oleh Kyrie. Yap. Sementara sekarang di arah turtle nya Kyrie sendirian di arah tersebut. Sementara kiboy nya tetap bisa ngebadani rekan-rekannya ditembak tadi dengan satu asam speed. Gak kena karena siapapun ya Wi-nya mencoba untuk mulai baju ke bagian depan bahkan memanggir rekannya. Tapi Aura malah masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah turtle tersebut. Dan berhasil untuk mendapatkan lagi karena satu play. Tapi gugun nya malah langsung lenjap seketika. Yap. Kiboy menghilang turtle bisa diamankan oleh Onyx. Plus juga satu balasan terhadap sang jungler. Yaitu gugun yang tergeser dengan heavy spin. Yap. Dan di top bahkan ya. Ini bagaimana cewek belum join untuk team fight nya. Jadi lebih memang memaksakan agar Kabuki hilang dari lane. Untuk bisa memberikan damage ke teman-teman yang lain. Yap. Dan jangan lupakan untuk clating ke arah turut. Cepat banget sekarang tercuri. Dan purple buff nya berhasil langsung diamankan ditembak kembali Kyrie. Masih berusaha untuk bisa kabur ke arah tersebut. Namun sekarang Kyrie benar-benar dihajar habis-habisah sedikit lagi yang menerisah Kyrie. Akan gak bisa selamat tapi tidak. Karena Kyrie pun langsung menghilang Aran. Menjadi orang yang ditukarkan juga. Tapi kembali kali ini terlihat Kyrie ya unggul level. Tadi ada gap dua juga yang terjadi. Tapi Kabuki. Dara tau boleh nampaknya kali ini udah mulai menerima damage yang cukup besar. Tapi bakal dibalasin. Wuduh sakit banget untungnya masih bisa bertransformasi. Oke masih saling tarik ulur juga ingat. Adalah kan Pounds. Dari Kabuki. Dan ini berarti Cewek. Meskipun dia melihat tadi bagaimana Kabuki sudah berhasil untuk di pressure. Masih tetap harus berhati-hati karena tiba-tiba dia bisa di dive in. Kyrie dan Cewek sudah melakukan flicker tadi. Sepertinya sudah terlihat di dalam area dari outer tower yang ada di area atas. Ini modal super safety ya dari Cewek ya tadi ada ancang-ancang. Dia udah langsung kapur aja. Biar gak kena point kill juga nanti yang bisa ditabung sama aura. Tapi sejauh ini. Dengan gold knit yang tipis-tipis di pegang sama Onyx nih. Modal dari Luthi udah ada Fury Hammer. Buat ya bisa delivering damage nantinya. Ya buat Kabuki juga ini ada satu wind talker nih. Berhadapan dengan Feather of Heaven. Bukan ini ya berarti ya bukan Starlium Sight dulu nih. Iya ya. Buat Cewek. Ada beberapa tipikal yang memang perayu Starlium. Ada yang Feather of Heaven. Iya. Tapi ya pada kontratnya dua-duanya jadi ya buat dua item pertama. Iya. Biasanya. Betul. Setelahnya Holy biasanya. Langsung ya. Pada intinya 3000 doanya tahun. Langsung aja di situ. Tapi ya. Wau. Buset Sans. Kehilangan cukup banyak SP. Tapi untungnya Sans masih berhasil selamat. Dan sekarang punya yang catat talis mandiara turtlenya. Siapa lagi akan mendapatkan turtlenya. Karena untuk sekarang cycling ini langsung dikeluarkan. Menabrakkan dirinya ke arah keyboard. Dan sekarang tertelnya berhasil langsung diambil oleh Gugun. Tapi Kairi masih beserta. Sekarang rekannya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Gugun dan Gugun. Selamat loh. Yes. Dan sama-sama retribution juga. Bahkan level dari Kairi umum campi cewek. Oke. Di tempatnya berbeda. Untuk kali ini. Ada Kabuki yang masih berusaha kabur. Bula. Wow. Onyx udah mulai tertekan nampaknya kali ini. Dan Sans ini udah gak bakal bisa leluasa. Poking damage dari Astral Sphere yang ditembak sama SPL. Ini ngebuat dari Sans ya mau tidak mau berkali-kali recall. Yap. Lagi dan lagi Yawi mengeluarkan satu cycling eaglenya. Mencoba untuk bisa memberikan waktu terhadap Kabuki agar bisa mendapatkan outer turret. Wow. Ini turretnya hancur sih harusnya. Dan perlahan-lahan ini udah mulai dikontrol sama aura om. Ya gimana? Kabuki memang dia bebas sekarang ya. Roger-nya dia sudah punya damage tadi. Satu wind talker. Join team fight tadi dapat satu cewek. Jadi nanti untuk next team fightnya kalau sudah jadi satu item lagi. Dia bisa saja untuk langsung menantikan ke cewek yang terlihat. Bagaimana dia cewek. Tidak berani untuk keluar dari zona dia. Dia hanya bertahan di seputar dari turret yang kedua. Dan ini pair head to head ya. Antara kedua belah X-Millainer sama-sama beranjak dari MDL juga. Dan sekarang harus beradu mekanik di MDL. Yap. Dan perbedaan dari hero pool ya sebenarnya. Dimana Aran ini lebih ke komposisi untuk split atau mungkin untuk team fightnya. Sedangkan dari lutvinya kebanyakan ini untuk tahan badan. Iya. Hero front line lah ya bisa dibilang juga. Untuk memberikan vision lebih nantinya. Tapi untuk sejauh ini ya clear cepat sama-sama sudah dilakukan. Rotasi akan segera terjadi mengingat turtle. Yang nantinya akan segera muncul di dalam 20 detik ke depan. Emang mau cepat-cepatan aja tadi tuh? Iya. Fast clear, fast clear. Abis clear langsung hilang dia dari situ. Oke. Dan di area mid ini sudah mulai terkumpul juga sih. Tapi aura mereka bisa lebih cepat untuk melakukan set up-an. Apalagi kalau di bagian bawah nih ya. Ini bahaya bahkan untuk Nathan kondisinya. Apalagi kalau disampai ke gap dan terkena petrify siaran. Dan ini sudah mulai ada terjadinya pertukaran lane ya. Iya. Tatan dari cewek ke bawah Kabuki. Waduh ditampol kayak begitu untungnya ya. Kabuki masih berhasil kabur lagi dengan satu energy transform yang dia milikin. Selamatlah sudah Kabuki masuk lewat atas. Tapi Kairi paling dekat terhadap turtle-nya. Sementara The Gugun-nya sama-sama level 9 juga ada Yowie juga di area tersebut. Bangal coba untuk main tarik ulur tapi Yowie. Oke Cycling Eagle dan juga satu guiding queen yang tadi memanggil ke arah satu player. Tapi arannya mencoba untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya. Dan sedikit lagi episode di dalam sebuahnya turtle tapi pada berbeda. Satu-sat di karuk bakal untuk kalian. Epis beda luar sebuahnya tapi terjadah. Untuk turtle-nya tetap bisa diamankan juga oleh Google bakal. Terus sekarang Kabuki yang mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Kairi. Panda benar-benar digaruk di dalam inner tarat. Wah walaupun gugunnya terjepit dua kali tapi retribution-nya on point loh. Masih sempat untuk mendapatkan turtle dan bahkan pressure masuk. Untuk aura yang tidak berhenti untuk meneruskan T-Fight. Yap itu dua kali loh kontes di arah turtle-nya. Gugunnya kejapit. Tapi ternyata retri-nya masih sempat bisa dikeluarin. Dan akhirnya juga menjadi milip dari aura yang mencuri gold tit yang sempat dipegang sama Onik. Yap dan Kiboy sekarang memang punya Athena Shield. Tapi apakah Athena Shield bisa menahan damage dari Kabuki? Sedari tadi Kabuki ini melihat posisi yang kosong di belakang. Dia akan langsung melompat ke sana juga. Seperti Sans yang ditinggalkan sendirian di belakang. Tadi kita tahu langsung ada Kabuki langsung di samping dia. Nyari tuh dia ke belakang ya kan. Karena dengan adanya spell yang masih kudam juga. Ini Lui gak ada escape tambahan kan. Dan dia harus nunggu kan kolonnya buat muter lagi. Iya makanya dan sekalinya kena garuk ya udah selesai. Waduh ini bertarung lagi di retengah nih. Oke kita lihat saja dari Kiboy sekarang tertangkap basah. Bahkan ada beberapa player dimiliki oleh Onik. Mereka memiliki SP sebegitu sedikit. Dan Sans kembali menjadi korban. Waduh ini tidak terhenti ya ternyata snowball effect dari Roger Kabuki. Dan kita tahu Roger ya. Ini kalau sudah punya item unggul satu aja di atas lawannya. Dua kali hit tadi. Iya. Langsung hilang. Sudah meraur dia disini. Wah ini jatuhnya kabur-raur nih ya. Iya kabur-raur. Oke kita lihat saja seperti apa hasil akhir dari kabur-raur. Kalau puluh apa karbur-raur. Tapi untuk sejauh ini memang dari Natana juga masih sempat farming sih harusnya ya. Iya karena jarang ya kita melihat cewek buat join team fight. Satu dat pun yang dimiliki oleh cewek ini waktu dia coba buat join team fightnya. Dan tiba-tiba dipotong tadi oleh kabuset. Malah ketahuan untuk Gwen di area tersebut. Hero-hero yang mungkin butuh posisi buat sembunyi dulu ya. Kayak Gwinever, kayak Luoi. Ini tidak terasa nyaman dan aman gitu loh. Karena teror-teror terus yang dilemparkan sama ESKL. Betul. Ada ini ya ada center ya. Iya. Lampu-lampu alam tadi. Lampu-lampu alam. Oke dan lanjut untuk set up di Lord. Ini aduh objektifnya. Kita bisa bilang ya. Gugun meskipun didorong terus-terusan selalu ada timing yang tepat ya. Sepersekian second buat dia melepaskan atribusi. Windowsnya itu cuma sepersekian second loh. Dan dia bisa memaafkan itu. Tapi Aran yang di area atas bener-bener diusir. Aran kehilangan cukup banyak HP. Tapi sekarang di area Lord ini masih ada setengah HP lagi nih. Dan Aran ini petrify-nya ready loh buat fight nantinya. Lutfi. Oke. Tapi Lutfi. Diusir mundur dan Lord masih tetap berada di dalam pitnya. Yawi bergerak mendekat lagi dan Gugun melakukan hal yang sama. Ini masih ditarik ulur dulu. Kairi sudah mulai maju tapi Lutfi. Oke untuk sekarang siapa lagi yang keberapa kekara Lord tersebut. Karena pergerakan yang dimiliki oleh Gugun. Bener-bener terkena dari final di quiet. Tapi mereka semua langsung dikejar. Habis-habisnya kamu kita bisa mengejar karena Kiboy. Dikaruklah sudah layakkan poin. Sebegitu menyakitkan. Bahkan untuk sekarang Lutfi-nya. Mereka semua masih belum menyerah. Untuk bisa menghancurkan pergerakan dari Onyx. Raul-raul Auman Sang Serigala ya. Begitu tidak terhenti juga bahkan Kiboy yang dikejar. Tapi tanpa adanya retribution yang bisa dibuka oleh Gugun. Terkenanya dengan sisi power yang cukup banyak juga. Akhirnya Lord bisa jatuh ke tangan dari Onyx. Dan itu di Holy Crystal sekarang. Untuk cewek. Tiga item sudah selesai. Waduh langsung aja dong. Untuk tadi guiding winnya diikutnya. Tapi untuk sekarang. Malah menjadi satu hal yang begitu berbahaya. Untuk aura. Miskalkulasi. Yap, yap, yap. Dan tadi ada Great Dragonspear juga. Yang dipakai sama Kabuki loh. Betul, betul. Satu item tambahan damage dia ya tadi. Buat critical check. Karena memang banyak banget typical build dari Roger ya. Yang sering kita lihat main true damage. Main attack speed atau main critical. Tapi sekarang Onyx sudah mulai berbalik. Ini keadaan yang mereka berbalik unggul. Onyx berhasil memberikan tekanan kembali. Kita lihat saja. Onyx akan bisa menutup game ketiga ini. Karena sekarang Kiboy sudah pasang badan. Dan satu momentum yang dia ciptakan begitu baik. Dan Kiboy menggertak tadi begitu baik. Oh tapi Luthi harus mundur dulu. Karena damage dari Kabuki yang memang juga. Bahkan belum tumbang sama sekali. Ini snowballnya masih bisa dipegang harusnya. Dari Kabukinya juga. Dan sejauh ini. Dari segi itemization om. Yap, Endless Battle, Windtalker, Malphic dan GDS tadi. Kompleks ya. Great ada. Deal lastnya mau kemana? Wind of Nature ya katanya. Harusnya Wind of Nature ya. Buat si Kabuki, jadi secara damage-nya sebenarnya dia sudah sangat memadai sekali untuk bisa nyari hero hero yang tipis. Walaupun In of Nature di Roger cuma aktif awal doang ya. Satu second ya? Satu second doang ya. Satu second. Sama kayak di Yusun Shin gitu kan. Bisaan Blood Wings. Blood Wings. Jadi langganan juga buat item ya. Ini udah jadi item early. Item bajet juga ya. Ini jadi item early. Item kedua, item ketiga. Buat Blood Wings, yang dengan adanya extra movement speed. Setiap kali kita melihat adanya shield dan kalau pecah ini loh. Plus 150 movement speed itu selama satu second cepet banget. Cepet banget ya. Ngacir ya. Ngacir banget. Ngacir, dia bisa kabur juga. Tapi ya, aura mereka juga tidak akan tinggal diam setelah adanya satu objektif yang bisa dipegang sama Onyx. Mereka masih coba untuk bertahan. Wah bener dong ternyata kamu tidak diundangnya banyak. Tapi awareness dari aura begitu luar biasa loh. Mereka langsung bergegas mundur secara disiplin. Oke, arah dengan si Halbert sekarang. Ya melihat bagaimana diversion sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua juga ya. Karena kadang-kadang kalau kita melihat mereka tiba-tiba datang bersama-sama. Kalau ada heavy CC yang memang menunggu. Itu bisa jadi, wah si malah gama. Bener. Kayak tadi, mau nganterin nyawa atau mau ngerenggut nyawa. Betul. Pilihannya cuma dua gitu ya. Tapi bentar lagi, Lord juga bakal segera muncul. Dimana ini adalah Lord yang ter-enhanced. Dan perhatikan, gerak dari Sans. Yang nanti akan bisa hadir dimanapun. Dan tugas besar dari Hezkel ini ya. Untuk bisa mengecek ke area rumputan. Dan Gugun juga puyeng banget loh ini. Kenapa? Karena gak cuma heavy spin yang harus dia elak gitu loh. Dan tadi yang membuat dia kalah untuk di area Lord. Itu gak dari spade ya. Dari sepatu immigration-nya. Kenapa LRQM-nya dikeluarkan? Lama banget prosesnya. Tadi gak membuat dia tidak bisa melakukan retribution. Tapi di area tengah ada sebuah hal yang udah dilakukan oleh beberapa player ini. Kairinya bener-bener dicoba untuk diusir mundur. Tapi Aran pergi lagi tempat yang lain. Ditembak dengan satu Asafir. Dan pergerakan yang milikin oleh Gugun berada di dalam satu pit dari Lord tersebut. Aran sudah mengeluarkan lagi karena satu Alec top mana blow. Kita lihat Kairinya mulai maju ke bagian depannya sedikit lagi. Ini Gugun pada-pada berhasil mendapatkan karal Lord-nya. Wow retribution yang on point kembali hadir di tangan Gugun. Lord akan tersummon dari sisi Aura Kaliidi dan Onyx. Mereka harus mundur dan coba untuk set up ulang defensif yang akan mereka lakukan. Wah bagus banget loh itu. Menang duel untuk retribution tadi ya. Memang cukup ramai tadi untuk di area pit Lord. Tapi untuk item terakhir buat Kabuki tadi. Demon Hunter Sword mengincar full demons aja. Oke aku ingat banget loh Niki Gugun tuh Gugun desmon waktu itu. Waduh. Pas masih SMA. Tapi ya sekarang kembali dari Aura. Mereka akan memanfaatkan juga dan memaksimalkan bagaimana laju Lord dia ada top lane. Tapi jangan lupakan damage dari cewek juga ini udah mulai terasa. Yep. Cewek yang sudah mungkin bisa dibilang lengkap juga ya. Dari pemberian damage-nya tinggal bagaimana nanti positioning dari cewek. Untuk bisa menghindari mungkin jebakan seperti Astral Echo. Aduh ketahuan lagi. Atau Astral Sphere yang dilepaskan oleh Yeskill. Ini gak bisa nih trapping-trapping sembarangan kayak gini kan. Yep. Masih kayak pasti dicek gitu kan. Dan itu yang memang udah harus diperhatikan sama Onik. Lordnya bisa di clear cukup cepat juga. Tapi poking terus-terusan terjadi dari Yeskill. Dan kembali ini Matilda. Walaupun dari segi cooldown-nya ya yang memang dikurangin. Tapi kan shield-nya enggak. Betul. Dan circling eagle kan yang paling kenal. Tapi guiding wind kan ya enggak terlalu. Enggak kenapa-kenapa dia. Iya jadi masih bisa panggil terus-terusan juga. Dan itulah yang membuat dia cukup ngeselin. Memang ya bisa dilawan. Tapi untuk melawan dari mungkin tim yang membawa Matilda. Ini butuh ekstra kerja keras juga. Ini dari tadi banyak banget yang terbang-terbangan loh pemain Aura ini. Yang Fredrin lah yang ini lah yang itu. Masalahnya Novarian juga dia enggak perlu mati-matian bisa terbang sendiri. Bisa terbang sendiri. Speednya bisa nambah kalau dipanggil. Kakinya enggak napak sebuah Novarian. Serem ya. Tapi untuk satu buah outer middle turret. Yang memang masih dipertahankan secara mati-matian ya oleh Onik. Checking karya rumputan. Oke kita lihat. Tidak ada tamu yang mereka tunggu-tunggu. Karena kebanyakan juga diversion dengan cooldown yang cukup cepat ya. Apalagi udah menginjak cara late game. Jadi banyak banget di spam untuk buka vision. Dan lagi-lagi ini masih dengan semakin lama sebelum kita melihat ini Onik. Mereka bisa diunggulkan karena mereka punya Nathan. Nathan ini ya. Nah ini dia nih. Nathan yang kalau memang tidak bisa digapai di area belakang. Dia kan bisa memberikan free damage. Dan damage dari Nathan memang bukan main. Apalagi masuk ke late game dengan full item yang sudah dipegang cewek. Oke. Dan kali ini Luthi. Ini juga harus diperhatikan nih Luthi. Devering damage-nya dari tadi bagus banget loh. Kayak tadi kayak udah usaha tabrakan yang dilakukan sama Yawi. Itu dibalikin. Dan HP-nya justru dari aura yang low. Dan Luthi biasanya dikirim sendirian juga kan. Buat ke belakang dari pemain aura. Yap. Nyari lah ya. YSGL ini harus di-lock nih gayanya. Atau kau buki. Karena memang masih belum tumbang sama sekali sejauh ini. Masih cukup respect. Dengan battle spell yang masih belum cooldown juga. Ini sebentar lagi Lord akan keluar. Memang belum yang evolve. Tapi biasanya kalau sebelum Lord keluar. Ini battle spell dihilang-hilangin dulu nih flikernya. Dipancing ya. Dipancing dulu keluarin. Di trigger-trigger. Atau bahkan kayak sword ultimate yang besar tuh. Tetap Iki Boy. Oke. Hampir saja tadi mengenai ke arah satu player. Tapi ternyata gagal. Bakal tuh sekarang Yawi-nya. Langsung aja dihajar sedikit lagi. Tapi tersisa di tempat yang berbeda. Aran dua bar SP lagi di dalam tubuhnya. Dan damage dari cewek. Sudah menunjukkan kapabilitasnya. Widih ngeri banget itu damage. What? Yawi. What? Berhasil terculik. Sans. Benar-benar gila Sans. Ngejar karena Yawi. Tanpa adanya Matilda kali ini. Empat pemain tersedia dari Aura. Harusnya Onik bisa take over terhadap Lord. Yang mereka coba untuk setup duluan. Oke. Ada konsil langsung-langsung digunakan. Hanya saja Kabuki dan juga Gugun. Mereka bersama-sama ditembak kembali. Dan Lord-nya menjadi milik dari Onik. Dan lihat. Semuanya nge-block. Adanya damage dari Hezkel. Yang kita sering banget ngeliat Novaria. Ini nyuri. Dan ini gak ada celah tadi untuk Astral Sphere. Bisa mengenai di Lord-nya. Karena semua sudah di body block tadi. Ada dua pemain. Bahkan baris cuma di situ. Ya daripada kena. Kan ada splash damage-nya juga kan. Jadi harus agak lebih ke atas sedikit. Biar gak kena ke Lord. Oke. Satu buah keputusan ya. Dari Sun untuk ngejar ke arah Yawi. Empat yang akhirnya tersisa dimanfaatkan dengan baik. Oleh Onik karena gak ada kontes. Yang bisa dilakukan juga oleh Aura. Dan sekarang Aura dalam keadaan yang cukup tertekan. Yap. Lord-nya bergerak di atas. Pemain Onik pun udah standby di area tengah. Ini masih bakal dibiarin dulu. Mungkin untuk three-way push. Sekarang three lane push. Untuk Onik. Yap. Ini dia. Entropy udah langsung dikeluarkan pula oleh Natan. Mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah invasi. Karena mereka tepat berada di depan area pertahanan dimiliki oleh Aura. Coba lihat. Kyrie-nya menggertak di area luar. Lord-nya masih bisa bertahan. Tapi Gugun-nya mulai maju lagi dengan ada yang baik kapan dibakai belakang. Dan Aaron-nya mulai lagi join ke dalam area pertempuran. Mereka semua mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Karena untuk sekarang terpisah langsung. Sudah tapi ceweknya malah berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Ada flicker tadi dari beberapa pelain yang udah terlihat. Tidak bisa mengejak arah Sars. Tapi Winter Time untuk kali ini Sars-nya tidak akan bisa bertahan cahu lebih lama lagi. Bahkan untuk Lut-nya memegi ke arah barang-barang yang ada di bagian belakang. Lycan Pons-nya masuk. Immortal-nya terpecah. Demang untuk sekarang Lut-pia pun. Legap seketika. Legendary from Kabuki. 8 kill tanpa tumbang sama sekali. Satu buah counter ini shit yang dilakukan oleh Aura. Betul-betul mencoba untuk mengembalikan keadaan kali ini om. Fokus untuk menumbangkan cewek. Kita lihat bagaimana cewek bersusah payah untuk bisa maju ke depan. Tapi dia dipukul mundur langsung juga. Dikejar habis-habisan dengan Kabuki dan 0-2. Belum bisa nge-deliver damage sama sekali cewek meskipun itemnya penuh. Wah ini gak ada yang stop juga sih Kabuki. Dia bisa dodging kan untuk sisi power dari Onyx. Dan sekarang Kiboy. Oke kita lihat ya. Winya pun mundur kembali tapi Kiboy mencoba dengan satu spatiom migration. Gak kena karena siapapun. Ini bahaya sih. Ini terus-terusan di Heskiel juga ngasih teror. Kayak Astral Echo dibuka. Bahkan kita akan melihat bagaimana kali ini dari Aura. Mereka yang akan melakukan posisi offense. Dan masuk ke late game ya seperti ini kali ini. Ini sudah mulai dipegang oleh Aura. Dimana mereka punya jawaban untuk masuk ke belakang. Ya udah mereka bisa fokus. Mereka bisa coba untuk langsung nabrakin ke cewek. Tapi ini onyik. Dimana mereka harusnya juga sudah mulai bisa beradaptasi. Melihat bagaimana perkembangan Kabuki untuk menargetkan ke cewek. Yang mau gak mau ceweknya harus bisa dijaga. Karena dengan hanya satu penjagaan untuk cewek sebenarnya gak terlalu cukup juga. Dan dari in-game equipment yang sudah terjadi sekarang. Gold difference-nya. Aura mereka cukup unggul. Fredrin berhadapan dengan Akei. Dengan full item untuk masing-masing tank-nya. Athena Shield ada. Radian juga. Ini untuk heavy ke suns ya magic defense. Ada suns, ada keyboy, ada cewek juga. Sedangkan lord evolve-nya. Ini mau kemana dulu nih buat lord evolve-nya. Siapa yang akan melakukan start terhadap lord-nya. Karena dengan adanya loyi. Dari onyik mereka bisa coba untuk pancing team fight satu kali. Yes. Dan juga sebetulnya untuk Aura mereka punya PR di arah atasnya ya. Ini wave yang kedorong terus-terusan oleh onyik. Ini harus dikontrol dulu. Dan sepertinya juga sudah dilakukan dengan adanya Kabuki yang dikirim ke arah top lane. Dan set up menuju ke arah lord. Sudah dilakukan oleh Gugun terlebih dahulu. Tapi tabrakan. Oke mereka masih cukup sabar seperti itu. Mereka akan memulai sebuah pertempuran kembali karena suns yang hilang. Cukup banyak SP hampir aja loh. Hampir aja. Melawan Novaria tanpa adanya healer agak berat kayak. Ya makan aja bulet-bulet damage-nya. Iya tapi sekali lagi itu cara yang sama kan. Dipergurangkan oleh Aura juga. Mereka langsung fokus ke belakang. Lompat. Mungkin coba buat tabrak dengan circle eagle. Dan berharap mereka bisa dapetin satu poin kill. Oke dan keyboy mencoba untuk bisa mendekat ke dalam area dari lord tersebut. Tapi keyboy Spatiel Migration ke tempat yang berbeda. Gugun mencoba untuk disisa 1v1 situation bersama dengan Kairi. Oke. Tapi untuk sejauh ini juga. Uh ada Kabuki versus. Oke di tempat berbeda Lutfi. Kabukinya akan kalahkan porsinya bisa sampai ke arah tubuh dari Lutfi. Untung tidak. Untung tidak ya. Lutfi nya masih bisa lari juga tanpa mengeluarkan spell bahkan. Tapi kembali kita akan melihat board dance kali ini. Oke Spatiel Migration. Fai lari Kairi langsung dikuang ke begitu saja. Tapi keyboy. Kehilangan cukup banyak SP. Bahkan tuh sekarang entropinya memberikan shock terapi terhadap Gugun. Yap dan Gugun masih bisa selamat juga. Bahkan tanpa memecahkan immortal miliknya. Yap dan jangan lupakan berkat kehadiran Matilda disini. Ini membuat durabilitas yang dimiliki oleh Aura. Mereka bakal bisa kiting lordnya selama mungkin. Iya. Dan juga damage dari cewek. Itu bisa dihindari tipis-tipis kan. Bahkan dibawa kabur. Dan jangan lupa kan inisiasi dari keyboy. Yang bahkan ya udah balikin damage aja sama Aura. Dan akhirnya kita melihat berkali-kali keyboy coba untuk maju. Justru dia yang babak belur. Ya tadi Onyx. Mereka harus bisa menjaga bagaimana cewek ini. Harus banget untuk free position. Untuk memberikan damage yang cepat menumbangkan Gugun. Iya. Antara Ludvide dan juga Arran masih belum kelar-kelar. Tuh ya. Gak tau itu udah episode keberapa di atas tuh. Aduh mekanik ya. Iya. Biarin. Biarin, biarin, biarin. Itu infinity war di atas. Tapi ya lordnya kembali ditarik ulur dulu. Tapi wuh. Oke. Mendadak. Dan sekarang Arran yang dikejar abis-abisah. Tapi Arran yang pun masih berhasil kabur kembali. Akankah Aura berhasil langsung terganyang. Karena kairinya sudah join ke dalam pertempuran. Tapi Arran mencoba untuk bisa nge-gating. Ataupun membuat siapapun tidak bisa pulang. Tapi Arran kehilangan cukup banyak SP. Bahkan itu sekarang coba lihat penggerakan yang milikin oleh Yawi. Langsung menghilang dengan sangat cepatnya juga. Di tempatnya berbeda. Cewek hilang. Cuma SP. Tapi ceweknya berusaha tuh bisa kabur dengan efek bakaran di dalam tumpunya. Tapi kairinya terjebak sedilan. Bahkan Lutpinya pulang sepak hilang. Tapi Arran nyelah sedilakan dengan secepat. Kairinya berjuang abis-abisan. Harus melawan dua orang sekaligus antara YSKL dan juga Gugun. Akankah dia bertahan? Tidak. Harus jangan tutup sekarang. Tapi kairi masih bisa kabur. Kairi masih berhasil bertahan. Tapi satu ini terakhir. Astral Meteor mengakhiri semuanya. Yes kairi. Tidak bisa selamat. Tapi lihat di sisi lain. Kali ini keunggulan jumlah yang bisa dipegang sama Aura. Apakah mereka manfaatkan untuk bisa langsung set up Kara Lord? Atau tidak? Sepertinya tidak. Karena perlu diperhatikan Kipoy dan juga cewek yang tersisa dari Onyx. Ini bisa berkombinasi untuk bisa mendapatkan pick off terhadap siapapun. Bener satu special migration dan free hit dari cewek. Bisa jadi membalikan keadaan juga. Tapi jangan lupakan mungkin ini agak di delaynya Lord ini. Karena Gugun juga tadi harus menggunakan retribution dia. Untuk mengejar ke kairi. Nah untuk sekarang Gugun udah punya lagi. Gugun udah stand by. Gugun udah tepat berada di depan dari area Lord. Memanfaatkan 20 detik kairi yang masih menunggu respawnnya. Cewek dan juga Kipoy. Mereka masih bekerja sama untuk bisa mempertahankan. Dan juga mendapatkan ke arah dari Lord ini sedikit lagi. Tapi tersisa. Dan Lord menjadi milik dari Aura. Dan ini akan menjadi satu fight yang bakal cukup panjang. Karena Kabugi dan Yawi sekarang udah selesai. Kembali dengan immortality di dalam tubuhnya Lord Evolve. Ini akan menjadi daya dobrak tambahan yang akan dikawal oleh Aura. Wow itu team fight yang bener-bener cukup chaotic dan panjang ya. Lagi dan lagi ya. Lagi dan lagi Onyx mencoba untuk masuk. Tapi malah mereka yang terjebak gitu. Mereka tiba-tiba dijepit juga. Karena tadi ada setup yang dilakukan si siapa tuh tadi. Ada Luthi tadi ada Yawi yang dikejar abis-abisan. Terus Aran nya juga berhasil kabur. Malah Aran menjadi satu roti yang ada di tempat yang berbeda. Jadi sandwich gitu loh tadi. Benar. Dia terus buying time juga kan. Dia sempat lari-larian tuh dia kejar-kejaran. Yap full item ya sekarang buat si Kabugi tadi. Atena Shield ada untuk menggantikan sepatu dia. Oke. Tapi kembali ya lain jauh coba untuk dipegang dulu nih sama Luthi. Dan Lord sekarang akan masuk. Oke Lord akan masuk. Sementara untuk Yawi nya. Cycling ego langsung dikeluarkan. Onyx masih berhasil bertahan di dalam satu area defensif yang mereka milikin hanya saja. Damage yang bisa dihasilkan oleh CW begitu menyakirkan tapi Keyboy. Namun itu berbeda. Coba lihat Luthi nya masih memberikan gangguan Aran nya. Masih tetap bisa mempertahankan karena satu base utama mereka. Diversion. Oke Diversion saja. Terlihat Gugun terpisah. Namun empat pelayar dimiliki oleh Onyx akan gak sanggup untuk bisa mendapatkan. Gugun dan Gugun yang masih berhasil selama awal pun immortal untuk Alin berhasil hilang. Tapi Gugun dia pun masih berhasil bertahan. Bahkan untuk beberapa pelayar dimiliki oleh Aura mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Tapi entropi yang dimiliki oleh Nathan begitu menyakitkan. Wow tapi lihat bagaimana base dari Onyx. Hampir saja MVP by Minion. Tapi ini kan adanya clear juga yang bisa dilakukan oleh Onyx. Mereka masih bisa bertahan dan jangan lupakan. Ini high skill dari tadi juga ngebuat dari ceweknya babak blur terus. Iya selalu terlihat ya. Dari ceweknya yang misalnya lagi mau positioning. Kena self clip dulu. Diberikan efek slow juga. Dan tadi cukup berani untuk Gugun menunggu selesainya diversion yang ternyata memang benar. Pemain-pemain dari Onyx semuanya spawn disana. Dan itu sebuah respon yang begitu cepat juga dari Gugunnya untuk kabur. Dan bahkan gak tumbang. Dia hanya pecah dari segi mortality-nya aja. Karena dia keberadaannya juga cukup jauh dari Yawi ya untuk bisa diselamatin. Ini jual beli. Sudah dilakukan oleh Aura. Meskipun memang mereka sedang unggul goal. Tapi ini dia. Gugun. Oke Gugun. Respon yang sangat cepat. Dari satu anak muda Indonesia. Wow. Cepet banget responnya loh. Special migration yang kalau tadi kena tuh. Pasti kisahnya berbeda. Kisahnya pasti berbeda. Karena gak kena kisahnya berbeda juga. Betul sekali. Tapi tadi langsung geser aja ya. Dia tahu nih hawa-hwa gak enak nih. Dia bisa hadir dimana aja kan Lui-nya. Dan itu yang sudah dilakukan juga. Karena memang udah gak punya immortal lagi kan. Di dalam dari tubuhnya Gugun. Jadi ya harus lebih aware lagi. Dan ini yang dipertunjukkan. Dan kita bakal menantikan juga. Lord yang selanjutnya akan muncul. Dan ini akan menjadi Lord kelima. Di menit ke-27. Lord Tenska yang bakal kita lihat sekarang. Bagian topnya ini masih cukup berbahaya ya. Untuk Aura. Mereka harus bisa mendorong lebih jauh lagi. Karena di bagian atas selalu. Ada Luksy yang siap untuk mendorong. Bagi Onyek. Oke. Di sini mereka juga tinggal memainkan ya. Bagaimana dari wave minion-nya. Di bawah Onyek bisa berhasil untuk bisa mengirim juga. Di atas tadi Lutfi yang mengambil peranan. Terus-terusan mereka ganggu lewat hal tersebut. Lihat. Tiap kali map-nya kosong nih ya langsung. Oke ini ada rumput nih. Hinggap dulu di sini sabar. Tahan. Sambil ngeliat sekeliling nih ada dimana juga. Dan Lord-nya hanya akan dibiarkan ditarik ulur dulu. Karena mereka udah tahu. Rumput yang tidak bergabayang belum tentu tidak ada orang kan. Bisa aja kapan aja diserang. Tapi ya sekarang kembali kita akan melihat adanya Lord yang sudah mulai ditarik ulur dulu. Karena PR lagi buat Aura adalah mau gak mau lane atasnya ini harus dikontrol. Tapi Lutfi mencoba untuk bisa memberikan perlawanan. Tapi di belakang Kiboy sepertinya sudah terspot untuk bisa memberikan bantuan. Oke. Ya ternyata yang sekarang udah mulai dikirim untuk bisa defense dulu ya. Dari segi wave yang kedorong. Ini udah ada bantuan dari kabutnya juga. Tapi Lutfi ini sendirian dia YOLO banget loh. Diversion. Diversion. Dan sekarang kita lihat Aran. Ada entropi yang udah langsung dikeluarkan begitu saja. A knife or a knife. A laptop and a blow. Dan Aran berhasil selamat. Bahkan ada satu Wither. Tadi yang udah langsung dikeluarkan oleh Sunsetter. Terjemah untuk kalian ini masih ada flicker pula yang udah langsung dikeluarkan. Tapi untungnya. Yawi. Let's see. Immortalnya tidak pecah. Iya ngergai dingguin juga ada shield di dalam tubuhnya. Dan itu dia. Tidak ada yang tumbang sama sekali. Semuanya high mechanical untuk bisa melarikan diri. Dan kita kembali akan melihat bagaimana. Harusnya perebutan Lord ini akan menjadi satu hal yang menentukan. Yap masih akan di reset dulu ya. Dan lagi-lagi Diversion sudah dipersiapkan oleh Suns. Rumput mana yang akan dipilih. Oke. Kebawah ternyata. Tapi kali ini Kairi. Bakal coba untuk dipukul mundur dulu setidaknya. HPnya digerus. Agar tidak lebih leluasa lagi ada di lini paling depan. Untuk bisa megang ke arah Lordnya. Yap. Sekarang udah mulai bertukar strategi lagi nih. Aura bakal coba tumbuh main 3-2. Oke. Untuk sekarang Aran ada di area tengah. Dan web minan di area atas. Sudah di clear begitu saja. Tapi di tempat yang lain. Masih tetap dikirim ya. Calon-calon peneluhasa lupang sada. Sekarang udah berhasil tetang ke pulang ke arah Gugun. Coba lihat. Ada imunitas di dalam tubuh dari Aran. Tapi Aran diberikan damage begitu. Mematikan bakal Shaddan pula yang udah tercipta. Untuk kali di Gugun dia berhasil tetang ke tipu baru berbeda. Aran diberikan langsung dilangkapi dulu saja. Dan lupinya sedikit lagi. Tapi lupinya belum kehilangan lagi karena immortal. 3 player tersisa dari Aura. Akankah mereka menunggu Onik? Onik saja? Atau Onik dengan Lord? Ya. Sepertinya ini bakal ada Lord yang bisa diambil juga sama Onik. Karena waktu spawn dari Aura ini udah menginjak 1 menit lebih. Dan ini cukup lama untuk bisa... Ya digunakan untuk Aura bisa menunggu lagi. Spawn-nya player-player yang lain untuk bisa defense. Diversion yang digunakan oleh stuns tadi yang tidak terlihat ya. Dan itu membuat positioning keyboy juga. Cukup mudah untuk mendapatkan rumput yang enak tadi. Dan dengan adanya special migration itu berarti bahwa siapapun yang terangkat nantinya akan bisa langsung cepat dieliminasi oleh cewek. Oke. Masih ada 30 detik waktu untuk mereka menunggu rekan-rekannya respawn. Tapi tidak diberikan waktu oleh ini karena sekarang. Spatial migration dia berhasil berhasil dimendapatkan lagi karena Yaskil bakal dengan 1 player fire. Yaskil berhasil lanjut dihancurkan. Yawinya diusir mudah banget untuk sekarang. Lekan pohon jadi keluarga pula. Tapi Onik ya. Udah kedatangan Lord dan mereka. Ya berhasil mendapatkan leg yang kedua. Sang Raja Langit semakin meninggi dengan satu kemenangan yang bisa mereka dapatkan. Win streak kembali terjadi untuk Onik kali ini. Yap. Lohyi dengan diversion dia. Apalagi sampai masuk ke dalam late game memberikan momentum yang cukup untuk Onik. Dengan ter-pick off-nya si jungler mereka tadi gugun. Mau tidak mau tanpa adanya power retribution. Team fight langsung di-initiate secara terus-penerus oleh Onik. Dan mereka dapatin snowball. Yap. Dan ini juga membuat dari Onik mereka akan semakin menempel di getron alpha yang ada di pemuncak kelas semen. Dan ya kita akan melihat apakah nantinya ini Onik akan semakin dekat lagi dengan upper bracket kah? Karena ternyata performa yang mungkin awal-awalnya agak sedikit dicoba-coba. Masih ada naik turunnya. Dan ini dia Onik yang kita kenal. Onik yang memang juga langganan win streak. Ya tapi lagi-lagi disini Aura menelan kekalahan ketiga mereka. Yap. Mereka harus lebih ekstra effort yang tadinya mungkin mereka terlihat adalah tim yang cukup konsisten dan stabil. Mungkin bisa berada di posisi top 2. Sekarang sudah mulai tergeser dan terancam. Yap, yap, yap. Dan bahkan juga tim-tim lainnya yang masih ada di posisi kurang aman. Mereka sedang meraung-meraung untuk menurunkan siapapun yang ada di atas. Mereka berusaha untuk menarik siapapun yang ada di atas. Itu dia. Ini juga support-support sister. Ada Kak Awuah, ada Kak Sezeh. Ya udah deh kalau begitu gue mau fokus dulu ya melihat yang ini-ini juga nih. Tapi itu sekarang langsung saja kita dengarkan bagian interview bersama dengan Monika. Wow, Sonic sekali lagi suaranya untuk Onyx. Luar biasa. Wah, tiga game. Dia babat habis di game yang ketiga ini. Wah, ini tegang banget. Bikin jantungan setuju gak, Sonic? Tarik, itu gimana Kiboy? Gimana tuh game ketiga? Tarik ulur. Apa yang terjadi di game yang ketiga? Seru sih, keras-keras-keras. Seru keras ya? Tapi gimana nih, kamu kan udah ketemu Yawi di lag pertama. Kemudian ketemu lagi nih di lag kedua. Di lag pertama harus kalah, di lag kedua kali ini balas dendam kah? Ya udah dua, dua tim lagi. Dua tim lagi. Tapi khususnya untuk Yawi nih. Kalau kita lihat, kamu tadi sempat ngelepasin Chow ya buat Yawi. Itu sengaja buat pembuktian apa gimana tuh? Itu dari coach sih. Oh, itu dari coach. Jadi kata coach ya, coba aja gitu. Tapi akhirnya gimana nih kamu ngelawan Chow-nya Yawi? Jago banget lah. Jago banget? Nomor satu di dunia. Nomor satu di dunia. Kalau Kiboy gimana dong? Paling dari Lutfi sih, dia ada kata-kata buat Aran Lutfi. Langsung dilempar ke Lutfi. Lutfi, Lutfi gimana? Kamu ketemu Aran? Gak dikantongin Aran nih kali ini nih kamu. Tarik nafas. Weh gimana weh? Oh cewek lagi ngajarin nih. Tarik nafas. Apa tadi pertanyaan? Gimana ketemu Aran? Kata Kiboy kan Lutfi nih yang hari ini kayaknya, wah ketemu Aran. Dan kamu berhasil loh gak dikantongin sama Aran. Ya. Oh kata Sonic cek kantong kamu siapin sama nih. Oh gak ada, gak ada ya gak ada. Jadi gimana nih ketemu Aran? Cukup seru sih selain sama dia. Kenapa tuh serunya? Baku Hantam. Baku Hantam. Tapi ada yang menarik juga selain ketemu Aran. Kamu juga Lutfi ketemu sama Gugun. Kalau kita lihat Gugun nih rookie of the week beberapa kali. Kamu juga ini rookie nih di Onyx yang lagi merangkak naik nih. Menurut kamu gimana nih ketemu Gugun? Cukup seru sih dia kan dari MDL juga kan. Terus dia juga apa yang juara tuh bisa ngalahin disini seneng sih. Mau jadi rookie of the week gak sih Lutfi? Gak mau. Mau? Kita akan lihat nanti gimana ya. Tapi dan selanjutnya nih ya di nextnya besok Onyx bakalan ketemu sama RRQ. Wah. Ini gimana Sans? Sans, Sans. Besok bakalan ketemu sama RRQ. Kalau lag 1 kan kalian ketemu RRQ tuh ketemunya sama Okta. Kali ini Okta gak ada. Yang ganti ini ada Lemon atau Clay. Kamu ekspektasinya besok mau ketemu siapa? Dua-duanya. Dua-duanya sih semua. Wah dua-duanya. Siapa aja besok yang main? Sama aja. Sama aja. Kenapa sama aja? Ya karena udah lawan dua-duanya juga. Jadi udah ya sama aja? Sama aja. Sama aja. Pasti menang? Apa sorry? Pasti menang? Insya Allah. Insya Allah. Tapi besok juga Kai. Kai besok ketemu RRQ. Sebelumnya tuh Irat pernah, Kak Iri pernah ngomong ya kalau misalnya yang bisa pakai jungler assassin selain Kak Iri itu Irat. Nah besok tuh ekspektasinya tuh mungkin nantang Irat, Rat besok pakai jungler assassin ya? Ya pas, semoga besok adu assassin. Jadi pengen adu jungler assassin sama Irat ya? Boleh dong langsung disampaikan ke Iratnya. Apa? Message ke Iratnya. Besok jangan tahu assassinnya. Besok main. Ditunggu ya Irat. Anyway kenapa sih kalian makin hari makin mundur kalian menang? Yuk satu langkah ke depan. Iya kan Sonic ya? Udah menang harus di depan. Tapi yang terakhir nih. Tadi tuh Budhe juga sempat bilang nih ya. Katanya sebelumnya tuh waktu menang. Cewek bilangnya katanya janji ke Budhe. Kalau menang lagi kan kemarin pantun tuh. Kalau menang lagi katanya mau main tebak-tebakan. Weh. Kata Budhe disuruh tagi tuh janjinya ke cewek. Sebenarnya gak ada sih. Gimana? Enggak ada soalnya kan match kali ini panas banget. Jadinya fokus main bukan fokus pantun gitu. Oke. Jadi gak pantun gak tebak-tebakan. Tapi kata Sans tadi udah siap ya ceweknya? Lagi gak ada bahan sih gak. Lagi gak ada bahan. Jadi nanti kita bakal lihat lagi mungkin bakalan disiapin untuk nanti nextnya di kemenangan Onyx selanjutnya ya. Tapi yang terakhir lagi deh Sans. Ini kalian ini di week ke tujuh masih ada week delapan dan week sembilan. Kalian expect untuk lolos playoff di upper bracket gak? Atau yang penting lolos playoff aja udah? Pede sih. Aku kalau dari aku pede banget. Soalnya beberapa menang lagi kayaknya kita udah bisa upper jadi saya yakin bisa. Yakin bisa. Wow ini tepuk tangannya Sonic juga mendukung dan aminkan apa yang disampaikan Sans. So sekali lagi Sonic kita berikan tepuk tangan yang paling beri untuk Onyx. Dan langsung saja para casers sudah ready disana untuk mengupas sebitung tas lagi. Gimana sih kemenangan dari Onyx hari ini melawan Awu Rasul langsung saja. Silahkan para casers. Setelah match yang sangat panjang ya. Sudah mulai bergetar rahang kita tadi. Katanya kan Jawa tadi gak bisa pantun gak jadi. Katanya pulung mau pantun. Allahu Akbar. Mewakili. Ya Allah malam minggu ditinggal Ayang. Cakep. Akhirnya setelah tiga game Onyx menang ya deh. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja ya teman-teman ya. Apalagi tadi di game yang ketiga kan kita tahu bagaimana cewek. Wah susah banget buat bisa maju kasih damage. Boro-boro kasih damage. Jadi yang harus lari ke belakang di cover sama teman-teman yang lain. Aku mau pantun juga deh. Apa? Ada tali ditarik. Cakep. Matanya sambil melirik. Oke. This is Onyx yang langganan win streak. Widi. Berarti mereka kalau lagi win streak bahaya nih ya. Bahaya. Kayak begini nih. Semuanya dilibas abis. Berarti. Tapi satu lagi berarti fun fact-nya. Berarti Onyx tiap kali menang. Ini sepanjang mereka lagi menang terus-terusan ya. Skornya itu 2-1 terus. 2-1 terus. Udah tiga match kalau gak salah. Oke. Wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe ...harusan oleh Onyx tadi, dan perform dari Sans ya, memang pedang bermata dua juga. Tapi satu yang pasti kita ingat di game yang ketiga tadi, bagaimana solo pick-off dia terhadap Yahweh. Itu sih, gila Sansnya keluar kan. Betul-betul, ya mind-blowing sekali gitu pergerakannya. Ya, dan dia dapetin di sana juga ya, dengan mungkin tadi emblem mage yang dipakai... ...inspire untuk golden reduction 5%, terus ada wilderness of blessing 15% movement speed... ...di dalam hutan plus, let a leg mission. Itu dia. Ya, kita ngebuat ya, Loginya memang menjadi cukup sakit ya. Dan juga masih ada Blood Wings lagi, Divine Glaive, N.O.D. Dan item Winter yang biasanya ada Winter di sana, itu dikarenakan Immortal yang memang sudah kejah juga. Dan lanjut kalau kita melihat dari highlight ya, untuk game yang ketiga... ...di mana Aura mereka berhasil untuk mendapatkan Turtle, ini cukup banyak juga. Dikarenakan setiap kali didorong dengan Happy Spin, ada dua kali Turtle ya. Tercatat bagaimana Gugun ternyata berhasil untuk memenangkan Duel Retribution di sana. Jadi teamfight yang sempat diinisiat dan hampir bisa diambil oleh Onyx... ...masih bisa didapatkan dengan kemenangan bagi Aura. Dan ini Kabukinya juga ada snowball banget kan. Kayak tadi ini damage dari Lootin ngebalikin kan. Yang akhirnya Yowie-nya tumbang juga. Nah ini nih, semakin lambat masuk ke late game-nya, semakin susah. Jadi mereka harus benar-benar main posisi ya. Dan yang tadinya berusaha untuk mengagetkan dengan Diversion ke atas... ...ternyata Onyx, mereka yang terjebak di tengah. Aran yang coba untuk dikejar tadi, ternyata Aran-nya bisa coba buat nge-kill-nge-kill juga... ...untuk kembalikin damage-nya. Dan pertukaran memang ada di sini. Tapi reset bisa dilakukan oleh Onyx. Ini yang Gugun dapetin tiga kill ya? Ya. Yang akhirnya dikejar-kejar. Ya, sampai di Retrie kan akhirnya. Oke ya, gak gak dapet kill-nya Yowie-Skill. Retrie-nya ini nih, ketika gak kelihatan tadi. Diversion yang dipakai oleh Sars itu ke rumput bawah dulu. Terus akhirnya ternyata Kiboy bisa nyeberang ke atas. Dia dapat positioning yang bagus. Dan ngeliat, Rips lagi disentuh oleh Gugun. Udah, di Indonesia di sana. Karena Special Migration di belakang yang ternyata ada follow-up damage juga. Ada cewek yang dekat dengan posisi Kiboy. Ya, itu momen juga kemenangan buat Onyx di saat Gugunnya tumbang pertama. Dan akhirnya satu persatu diculik kan. Kepisah semua fight-nya. Aran-nya masih di depan, yang di belakang juga lagi fokus. Dan ya, ini dia 2-1 kemenangan untuk Onyx. Sans. Sans. Mantep, darak jadi Junker tadi. Wih, di add-nya yang lain kenapa bisa. Nah, ini dia untuk 30 menit ya. Cukup mengincak arah late game juga. Tukar item-item sudah terjadi. Bahkan tadi terakhir pas follow Lord-nya itu. Ada potion-potion yang udah dibeli juga kan. Rock potion tadi. Udah jadi ini, pake ahli ekonomi lah mereka ya. Dual beli, apa semuanya itu udah dipakai semuanya. Dan ini 10 dan 15. Dengan game duration yang cukup panjang sekarang. Purple buff, orange buff, berimbang. Turtle Lord-nya juga berimbang. 3-2, 1-2. Sangat-sangat segit sekali. Tinggal team fight-nya. Dan kita tahu bagaimana team fight-nya yang terjadi tadi. Ini benar-benar semuanya tarik ulur. Itu kalau special migration kena, masih ada tanda petik kalau-nya. Bisa ngembalikin keadaan kan. Sempet gugunnya bisa nge-dodge yang di atas. Tapi yang di bawah, dia gak aware sama sekali kalau memang ada keyboard. Dan sendirian. Jadi gak ada shield, gak ada favor juga yang bisa ngebantu dari Yawinya kan. Yawinya tadi agak sedikit terpisah. Karena tensi dan volume yang dimiliki dari Diversion ini makin ke-late. Tadi kan makin dimainin secara optimal gitu. Ada keluarin, ada keluarin. Gak dikasih celah jadi bingung sendiri. Gua mesti jagain dimana, belum lagi dari Wave Minion ini dipermainkan terus gitu loh. Banyak banget PR Aura aja dia tadi mikirin yang mana. Benar, lihat Roger-nya Kabuki gak tumbang sama sekali. Nol deh. Tapi ya itu dia. Karena langsung ditabrak sama Unique-nya. Mereka udah dapetin dua, tiga pemain. Dan juga respon time yang benar-benar lama tadi. Tadi 70 detik terakhir ya. Tapi ini ya Rich Guy by UBS Gold jatuh kepada cewek dengan 836 gold per menit. Sekaligus sebagai The Carry juga ya. 124 ribu loh. Padahal kalau kita mau lihat ceweknya ini selalu dikejar-kejar. Iya dari awal kayak gak aman gitu hidup ya. Kalau bukan ditabrak Matilda, ada Roger lagi-lagi panggung sesebahnya. Atau enggak tiba-tiba Aaron di belakang kan. Wah kalau dikejar sama invoice pembayaran mah enak ya. Wah kejar aku gitu gak apa-apa. Tapi kalau dikejar sama Kang Garuk kayak begitu. Bayangkan dia lagi buka posisi, ditembak Astral. Iya. Sulit banget dan komunikasi seperti apa yang terbangun di antara mereka berlima ya. Penasaran kita jadi ini dia golden moment by UBS Gold. Apa? Ponsel gue 30. Coba klik di bawah dulu aja. Ati-ati lebih ya. Oke. Perjalan gue guys. Perjalan gue guys. Weh coba bisa lihat gue gak sini kalau liat? Bisa bisa. Kalau liatnya. Dia udah bisa ganti-ganti item apa ya. Mau coba guys. Coba ya. Dia mau listart nih. Dia gak tau gue. Sudah disuruh disuruh. Sudah disuruh. Sudah disuruh. Jauh banget jauh banget Rodernya guys. Sese2. Sese2 guys. Sese2 guys. Sese2 guys. Ini guys. Sese2 ya. Udah Sese2 guys. Menang guys. Speed. Itu mati bisa mandul gue. Banyak bandul aja boy. Ada puri dia kayak. Oke oke. Gue bisa sampai sih guys. Rot воп evlot guys. Ayo Open up Immortal tuh. Ini guys. Nah. Mantai-mantai. Oh my God. Oh my God, it's epic. Oh my God.